Pemirsa Gubernur Jambel Haris hadiri pengukuhan pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI Provinsi Jambi. Pasal bakti 2023-2028 sekaligus membuka rapat kerja wilayah atau rakerwil IPHI. Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani resmi dikukukan menjadi Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jambi, beserta pengurus dan anggota oleh Ketua Umum Pusat IPHI Ismet Hassan Putro. Pelatikan pengurus IPHI Provinsi Jambi masa bakti 2023-2028 ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris sekaligus membuka rakerwil IPHI yang berlangsung di auditorium Rumah Dinas Gubernur Sabtu 17 Juni 2023. Dalam kesempatannya Gubernur Al-Haris mengatakan Persaudaraan Haji memiliki peran penting dan strategis dalam memberi warna kehidupan bermasyarakat baupun bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pendidikan. Oleh karena itu dengan predikat yang dimiliki yakni Haji yang mabrur tentunya berdampak terhadap menebarnya kebaikan-kebaikan dan kedamaian di muka bumi. Lanjut dikatakan Gubernur bahwa IPHI Provinsi Jambi merupakan wadah berhimpunnya para alumni Haji yang ada di daerah, memiliki potensi dalam menyerap serta menyeluruhkan aspirasi umat. IPHI ini kan banyak betul jumlahnya di Jambi ini, bahkan di daerah-daerah juga ada IPHI. Sekira semakin banyak lembaga-lembaga yang simpan punya kekeluargaan, persaudaraan makin bagus saya kira. Kenapa? Karena disitu ada ukuah islamiahnya, ada istatuh rahimnya disitu. Apalagi ini berguna untuk banyak orang, untuk masyarakat. Saya bilang tadi kan, disampaikan bahwa IPHI jangan hanya semua organisasi saja. Gubernur Al-Haris berharap melalui Raker Wil-IPHI penghasilan poin penting dalam melaksanakan program kerja dan memperkuat organisasi, serta kepada para pengurus yang baru dilantik agar nantinya mampu memberi warna dalam kehidupan bermasyarakat. Gubernur Al-Haris juga telah menyiapkan sahabat kurban untuk IPHI dengan berat 800 kg sebagai tanda IPHI adalah orang yang memuliakan hajinya.